Intro Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Salam sukacita untuk Anda sekeluarga dimanapun berada Hari ini 15 Februari 2024 Kita telah memasuki masa prapaskah Masa penuh rahmat bagi kita Dalam membangun sikap tobat menyambut pascah Kemarin dalam pemilu Kita sebagai warga negara Indonesia Telah memilih calon presiden dan wakilnya Serta para calon legislatif Sekarang Sabda Tuhan hari Kamis Sesudah Rabu-Abu ini Juga mengajak kita untuk memilih Kita dihadapkan pada dua pilihan Yakni antara kebinasaan atau keselamatan Dalam bacaan pertama dari kitab ulangan Bab 30 ayat 15 sampai 20 Musa membantu umat Israel dan juga kita semua Untuk membedakan Mana jalan keselamatan Mana jalan kebinasaan Jalan kebinasaan itu jelas Ketika umat Israel berpaling meninggalkan Allah Dan sujud menyembah Allah lain Sehingga mereka beroleh kutub dan kematian Sedangkan jalan keselamatan Ditunjukkan oleh Musa kepada bangsa Israel Yakni dengan cara mengasihi Tuhan Hidup menurut jalan dan senantiasa berpegang Pada perintah ketetapan dan peraturan Dan semua itu buahnya tidak lain adalah berkat dan kehidupan Pertanyaannya Anda lebih memilih jalan yang mana Memilih jalan kebinasaan atau jalan keselamatan Secara spontan kita mungkin dengan mudah Akan menjawab untuk memilih jalan keselamatan Apalagi secara naluriah kita mendambakan yang namanya kebahagiaan Namun kita perlu ingat bahwa jalan keselamatan itu Bukan berarti tanpa penderitaan Bahkan sebaliknya jalan keselamatan itu Pasti mengandung penderitaan atau perjuangan Dalam Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25 Yesus pun menantang para murid Untuk memilih jalan keselamatan Dengan cara menyangkal diri Memikul salib dan mengikutinya Memang hal itu merupakan pilihan yang berat Akan tetapi pilihan untuk menderita mengikuti Yesus Membawa mereka kepada keselamatan sejati Yesus bersabda Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku Ia akan menyelamatkannya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri Sahabat Rema yang terkasih Marilah kita semua Merenungkan hidup kita masing-masing Bisa jadi selama ini Kita, saya dan Anda Lebih sering memilih jalan mulus Dan kehidupan duniawi Yang membawa kita pada kebinasaan Untuk itu Memasuki masa prapaskah ini Kita diingatkan Kita ditantang untuk lebih berani Memilih jalan keselamatan Yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Jalan keselamatan itu tidak lain adalah jalan salib Jalan salib memang jauh dari kemulusan Jalan kehidupan duniawi Yang terus menggoda kita Namun Bila mana kita tekun Ambil bagian Dalam memikul salib Tuhan Dalam hidup kita Kita berharap Kelak boleh menikmati Keselamatan Yang dijanjikan Tuhan Tidak ada kemuliaan Tanpa melalui salib Dan semoga Allah yang maha baik Berkenan melimpahkan berkatnya Bagi kita semua Beserta keluarga Serta juga komunitas kita masing-masing Bapak Putra Dan Roh Kudus Keluarga Kudus Nasaret Doakanlah kami Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!